Puluhan alumni Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru menggelar halal-bihalal alumni santri dengan guru Rabu Tadi di Depot Wahyu 99 Pembataan. Saat diwawancarai, panitia pelaksana Arli Jahrudin mengharapkan agar kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi para alumni mengingat kebersamaan mereka saat menuntut ilmu di Pondok Pesantren. Silaturahmi yang kami harapkan adalah terkumpulnya kawan-kawan dari lintas generasi, lintas angkatan yang pernah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Falah, baik itu Al-Falah Putri ataupun Al-Falah Putra. Hari ini terkumpul kurang lebih 80 orang dari wilayah Tanjung, Tabalong dan ada kabupaten tetangga yang juga mengikuti acara ini. Sementara pengasuh Pond Pes Al-Falah Banjarbaru, Kiai Nor Syahid mengapresiasi atas terselenggaranya acara halal-bihalal para alumni santri Al-Falah wilayah Tabalong ini. Untuk itu, ia mengingatkan kepada para seluruh alumni agar dapat menjalankan amanah untuk berkontribusi membangun kabupaten Tabalong. Al-Falah spiritual yang ada lawan alumni mudah-mudahan bisa dapat dilakukan oleh mereka agar masyarakat Tanjung, warga Tanjung mendapat siraman juga dari spiritual daripada alumni alumni yang apalaku ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Falah agar mereka ini juga berkifrah, membina, membangun masyarakatnya walaupun hanya sekecil apapun tetapi disampaikan hal itu maka itu menjadi kebaikan bagi masyarakat Tanjung dan masyarakat Tabalong. Lebih lanjut, Kiai Nor Syahid juga mengingatkan agar segala ilmu yang didapat selama di Pondok Pesantren Al-Falah dapat diberikan dan diamalkan kepada masyarakat. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.